Intro Shalom Jumaat Tuhan Selamat pagi Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pengelola yang cakap Mungkin kalau bapak ibu dan saudara-saudara pernah dengar cakap itu seperti apa sih? Jadi cakap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang setiap hari kita tahu kita dengar gitu ya Cakap itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu Cakap ya bukan cakep Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk terus melakukan segala sesuatu itu dengan benar Dengan baik begitu Nah mari kita sama-sama buka di Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 27 Judul perikub ini adalah perumpamaan tentang uang mina Mari kita sama-sama baca ya Ayat yang ke-11 Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan Sebab ia sudah dekat di Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan Maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali Ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberikan sepuluh mina kepada mereka Katanya pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami Dan terjadilah ketika ia kembali Setelah ia dinobatkan menjadi raja Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya Yang telah diberinya uang itu Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing Orang yang pertama datang dan berkata Tuhan, minat Tuhan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina Katanya kepada orang itu Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik Engkau telah setia dalam perkara kecil Karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota Ayat yang ke-18 Datanglah yang kedua dan berkata Tuhan, minat Tuhan telah menghasilkan lima mina Katanya kepada orang itu Dan engkau kuasailah lima kota Dan hamba yang ketiga datang dan berkata Tuhan, inilah minat Tuhan Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan Sebab aku takut akan Tuhan Karena Tuhan adalah manusia yang keras Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh Dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur Katanya kepada orang itu Hai hamba yang jahat Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh Dan menuai apa yang tidak aku tabur Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya Serta Bunganya Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ Ambilah mina yang satu itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu Kata mereka kepadanya Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina Jawabnya Aku berkata kepadamu Setiap orang Yang mempunyai kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Juga apa yang ada padanya Akan tetapi semua Serta ruku ini yang tidak suka Aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku Kita sama-sama belajar di ayat ini Bagaimana ada seorang bangsawan Ketika bangsawan ini Diperintahkan untuk menjadi Kedinubatkan sebagai seorang raja di dalam suatu wilayah Bangsa ini Membawa Menyuruh gitu ya Memanggil 10 orang Budaknya Kalau hamba itu kayak budak gitu ya Kalau di dalam akitab bahasa Indonesia sehari-hari Dikatakan disitu budak Dia dipanggil 10 orang hambanya ini dipanggil Dan satu hambanya ini dikasih satu-satu Nah tetapi Ada satu orang Yang sungguh itu Berkesan di hati bangsawan ini gitu ya Bagaimana Dia mengelola satu mina ini Sampai menghasilkan 10 mina Dan orang yang kedua Bagaimana Dia dari satu mina menghasilkan 5 mina Tetapi orang yang terakhir Karena dia tahu bahwa Bangsawan ini adalah orang yang keras Menurut dia Jadi Mari kita sama-sama juga belajar disini ya Jangan mudah berasumsi kepada orang gitu ya Jadi Menurut dia Bangsawan ini tuh Mau mengambil Apa yang mungkin dia sudah kerjakan gitu ya Dia akan mengambilnya gitu ya Padahal Sebenarnya Bangsawan ini memiliki maksud yang baik gitu ya Kalau kita lihat sama-sama di ayat 17 gitu ya Bahwa Hamba Bangsawan ini tidak hanya Memuji Hamba yang pertama Tetapi Dia juga memberikan kekuasaan Atau kepercayaan yang lebih besar gitu ya Ketika dia bisa mengelola dari satu mina Menjadi 10 mina Dia memberikan kepercayaan Bahkan dia memberikan Kuasa Untuk dia bisa memerintahkan 10 kota Buat yang satu mina Menghasilkan lima mina Juga Bangsawan ini memberikan gitu ya 10 kota Tetapi yang terakhir Dia tidak mendapatkan apa-apa Dari sini pun kita bisa belajar Bahwa Ketika kita melakukan segala sesuatu Dengan baik Dengan benar gitu ya Dengan motivasi yang benar Tuhan itu akan sendiri Akan promosikan kita gitu ya Jadi ketika kita diberikan Suatu kepercayaan Suatu Pekerjaan gitu ya Lakukan itu dengan sungguh-sungguh Oke Kita mau belajar hari ini Apa sih yang harus dilakukan Sebagai anak-anak Tuhan Ketika kita dapat menjadi pengelola yang cakep Yang pertama Apa yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita Yang pertama adalah Milikilah integritas Sekali lagi saya katakan Milikilah integritas Integritas itu apa Kita mau sama-sama Lakukan apa yang hari ini Tuhan sudah berikan kepada kita Mungkin usaha Mungkin pekerjaan Lakukan itu dengan sungguh-sungguh Dan takut akan Tuhan Itulah integritas Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Dan satu hal Nilai yang harus kita pegang Yaitu takut akan Tuhan Kita memiliki integritas yang kuat di dalamnya Jadi Ketika kita melakukan apa yang hari ini mungkin Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara Dipercayakan dalam sebuah perusahaan Atau bekerja di dalam suatu perusahaan Pemimpin kita memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada kita Lakukan itu dengan sungguh-sungguh Jangan bersunggut-sunggut Lakukan itu Dengan Percaya bahwa Oke hari ini Kalau aku ada di dalam suatu perusahaan A Berarti Tuhan mau aku berdampak di tempat ini Begitu ya Jadi lakukan itu dengan sungguh-sungguh Lakukan itu tanpa bersunggut-sunggut Tapi Dengan sepenuh hati dan lakukan itu untuk Tuhan Bukan untuk manusia Kalau hari ini mungkin Juga kita Misalkan Bapak, Ibu Jemaat Tuhan Ada yang baru memulai usaha Atau Misalkan punya usaha Kok dirasanya selama pandemi ini Kok kayaknya Kok rasanya tuh kayak ini ya Belum-belum melihat Apa ya Mungkin dulu sebelum pandemi Apa namanya pendapatannya Duh-duh-duh Banyak gitu ya Tetapi hari-hari ini kita lihat kok Hanya sekian ya Kita mulai coba belajar bahwa Yuk kita mau tetap lakukan yang terbaik gitu ya Lakukan dengan sungguh-sungguh Tetap takut akan Tuhan Lakukan itu gitu ya Jadi Kita percaya bahwa promosi Keuntungan Berkat itu datangnya daripada Tuhan Jadi Jangan pernah mengeluh gitu ya Jadi lakukan itu dengan sungguh-sungguh Arahkan hidup kita gitu ya Minta arahan dari roh kudus gitu Libatkan Tuhan Karena itu yang utama gitu ya Jadi kalau misalkan kita punya Apa ya Kekuatan gitu ya Untuk kita Oh saya harus bekerja Biasanya Misalkan Kata pekerjaan ini Harus tak lakukan dengan cara ini Begitu ya Nah kita coba Belajar untuk Menyerahkan Semuanya itu kepada Tuhan Libatkan Tuhan Jadi sebelum berdoa Sebelum bekerja Berdoa lah Minta Tuhan tuntun gitu ya Jadi berdoa itu bukan cuma sekedar Misalkan kalau misalkan mau kerja Terus kita berdoa terus Tidak Tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu Libatkan Tuhan itu bagaimana sih Jadi ketika kita bekerja Dalam hati kita ini Kita minta Tuhan tuntun saya Apalagi ketika dalam Perusahaan contohnya ya Kita bekerja Profesional muda gitu ya Bekerja di dalam suatu perusahaan Ketika Kita mengalami tantangan Atau pekerjaan itu Serasa kita kayak Aduh Tuhan Saya capek gitu ya Saya penat Tuhan gitu Tapi Kita berusaha Tuhan Mampukan saya Saya bisa melakukan ini dengan baik Saya percaya Tuhan Tuntun saya Tuhan taruh Dan Tuhan ada di dalam kehidupan saya Jadi Dalam hati ini Jangan grundel gitu Karena apa Apa yang kita katakan Itulah yang akan terjadi Tetapi Apa yang ketika Kita ber Di dalam hati ini Berusaha bahwa Tuhan Saya percaya bahwa Saya bekerja bersama dengan Tuhan Itu pasti apa yang serasa Apa ya Berat gitu ya Itu terasa seperti Ringan gitu ya Saya mau kasih kesaksian gitu ya Bagaimana Sebelum saya menjadi seorang full timer gitu ya Saya juga sama Seperti jemaat Tuhan yang lain gitu ya Saya bekerja di dunia sekuler gitu ya Selama kurang lebih ada 8 tahun Saya percaya gitu ya Bahwa Apa yang saya kerjakan Setiap kali dulu Waktu saya bekerja di dalam dunia sekuler gitu ya Dalam suatu perusahaan gitu ya Saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya Saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan Yang nilai yang selalu saya pegang adalah Saya harus takut dengan Tuhan gitu ya Jadi ketika Pemimpin saya minta Untuk saya mengerjakan Ah ya saya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya Mungkin ada teman-teman yang mulai Kok apa namanya aku Kok dikasih ini ya Kasih cup Saya belajar untuk Yuk kita sama-sama belajar Kita kerjakan Semampunya kita Dan kita minta tuntunan Tuhan gitu ya Sampai suatu ketika Tuhan promosikan saya gitu ya Bahkan ada dua perusahaan gitu ya Dimana saya bekerja Tuhan itu baik gitu ya Tuhan izinkan saya menjadi orang Kepercayaan pemimpin saya Yang terakhir sebelum saya jadi full timer itu Saya baru masuk itu belum lama Belum ada satu tahun Tiba-tiba ya Saya cuman Saya setiap kali bos saya minta Kamu bisa mengerjakan ini ya Saya Bukan saya bisa Saya mau mengerjakannya gitu ya Sekalipun ya saya Aduh gimana ya Tetapi saya minta Tuntunan roh kudus Dan puji Tuhan gitu ya Setiap saya bekerja Selalu ada cara yang Apa ya Kayak roh kudus itu Kasih orang yang Ini loh Kayak diajarin gitu Nah itu yang akhirnya Saya tuh sampai Laktu itu gitu ya Ketika saya memutuskan Untuk saya keluar gitu ya Itu Apa ya Bos saya tuh ngerasa bahwa Janganlah kalau bisa gitu ya Tetapi karena saya tahu bahwa Saya mau mengikuti Panggilan saya Sebagai full timer Jadi saya mau gak mau harus keluar gitu ya Jadi Itu yang Saya apa namanya Saya pegang sampai hari ini Bahkan kalau hari ini gitu ya Pemimpin saya Pak Denny gitu ya Ijinkan saya gitu ya Untuk Dari yang saya Seorang koordinator doa gitu ya Ditambah lagi menjadi Gembala Apa namanya Gembala profesional muda gitu ya Pasturnya gitu ya Untuk mengelola Untuk Menjadi Pemimpin di Profesional muda gitu ya Saya akan belajar gitu ya Sekalipun ini ya Hal baru gitu ya Sekalipun dulu di Jogja juga Saya hanya Coach gitu ya Tetapi hari ini Dipercayakan lebih gitu Saya mau belajar Saya mau Mengerjakan itu dengan Sungguh-sungguh Dan saya percaya Saya apapun yang saya lakukan Saya mau libatkan Tuhan Karena buat saya Mungkin Apa yang sudah saya kerjakan Di Jogja dulu Dengan profesional muda Yang ada di Jogja Itu akan beda gitu ya Ketika ada di daerah yang baru Tetapi saya Mau belajar Untuk melakukan itu Dengan sungguh-sungguh Dan takut akan Tuhan Nah yang kedua Dari yang tadi Kita harus memiliki integritas Yang kedua adalah Kita belajar Untuk setia Jadi Hari ini Setia itu Bukan Apa ya Bukan hanya Berbicara Oh kita harus setia Dengan pasangan kita Atau Kita harus setia Dengan pacar kita Gitu ya Tidak gitu ya Tetapi setia Itu berbicara Juga kepada Pekerjaan kita Berbicara Kepada apa Yang hari ini Tuhan percayakan Kepada kita Kita harus belajar Untuk setia Nah contohnya Seperti ini Contoh Misalkan Kita baru Memulai Suatu usaha Mungkin ada disini Bapak ibu Saudara-saudara Yang baru Memulai usaha Setialah Dengan apa yang Bapak ibu Kerjakan Setialah Tekunlah itu Dan kerjakan itu Dengan penuh tanggung jawab Karena saya percaya Kalau fokusnya kita Dengan pekerjaan itu Untuk menyenangkan Hati Tuhan Pasti Tuhan itu akan Kasih promosi Tuhan itu akan Tingkatkan lebih lagi Jadi Jangan fokus kita Ini misalkan Kita punya usaha Fokus utamanya Kita ini apa Langlu Apa namanya Pikiran kita sudah Oke aku mau Dapat keuntungan Yang besar Baru jalan Misalkan Belum ada satu tahun Tiba-tiba aku mau Keuntungan yang besar Itu tidak salah Tetapi Biarkanlah Fokus kita Itu Beralih Bagaimana kita Belajar untuk Memiliki fokus Yang benar Di hadapan Tuhan Bahwa aku bekerja Hari ini Karena untuk Tuhan Bukan karena Untuk manusia Dan aku mau Mengerjakannya Dengan sungguh-sungguh Jadi setia Setia melakukan Apa yang Tuhan Hari ini Berikan kepada kita Saya percaya Karena ketika Tuhan itu juga Tidak tutup mata Ketika Dengan proses Yang harus kita jalani Jadi Tetaplah setia Dengan apa yang ada Kerjakan itu Orang Dunia kan katakan Bahwa proses itu Apa namanya Tidak Apa sih namanya Menipu hasil Apa-apa gitu ya Jadi Tetap kita percaya Ketika kita Proses kita yang kita jalani Ini sungguh-sungguh Libatkan Tuhan Kita setia di area itu Promosi itu Pasti akan datang Seperti yang dikatakan Di Lukas 16 Ayat 10a Di sini dikatakan Barang siapa setia Dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga Dalam perkara-perkara besar Jadi ketika kita setia Dengan hal-hal Yang masih baru Ketika kita setia Dan kita bisa menghasilkan Kayak tadi Hamba itu bisa menghasilkan Sepuluh minah Tuhan pasti akan Percayakan kita Hal-hal yang lebih besar Karena Tuhan melihat Dari hal kecil saja Kita sudah setia Apalagi nanti Kalau dikasih kepercayaan Lebih besar Pasti dia akan setia Lalu yang ketiga Apa yang harus kita lakukan Sebagai anak-anak Tuhan Untuk menjadi pengelola yang cakep Yang ketiga adalah Bekali diri kita Dengan pengetahuan Berdoa itu penting Tetapi kita juga harus tahu Bahwa kita juga perlu pintar Kita juga perlu Adanya punya wawasan yang luas Jangan sampai Kalau misalkan kita Ketemu dengan partner kerja Atau teman-teman kita Kita ditanyain apa Kita bingung jawabnya apa Jadi malah kayak Seolah-olah kayak Ya kamu berdoanya Bagus Tetapi kok wawasannya Kok Tidak bisa luas Jadi kita mau belajar Bagaimana sih Cara membekali Dengan pengetahuan Kita bisa sama-sama Baca di Masmur 919 66a Di ayat Masmur 119 Ayat 66a Dikatakan Ajarkanlah Kepadaku kebijaksanaan Dan pengetahuan yang baik Jadi perlengkapi diri kita Dengan pengetahuan Karena pengetahuan itu juga penting Sehingga wawasan yang kita miliki itu Menjadi luas Mari kita mau belajar Hal-hal yang baru Jadi Kita mau sama-sama Contohnya nih Misalkan Di dalam suatu keluarga Di sini ada family Bagaimana Kita misalkan Rindu Keluarga kita ini Menjadi keluarga yang harmonis Keluarga yang berdampak Kalau kita selalu Katakan Kalau kita selalu berdoa Pendoa-pendoa Di menara Kita selalu berdoa Bahwa Biarkanlah family-family Family yang ada di gereja Mawar Sharon ini Menjadi family-family yang berdampak Nah Bagaimana sih Menjadi family yang berdampak Nah Selain kita berdoa Menjaga hubungan dengan Tuhan Kita juga harus Menjaga hubungan Suami-istri Menjaga hubungan Antara Orang tua dan anak Jadi Tidak semata-mata Oke aku sudah berdoa Setelah itu Sama suami-istri aja Berani Istri berani sama Suami Atau sebaliknya Suami kasar Sama istri Itu juga tidak boleh Seperti itu Jadi Kalau kita mau Memiliki sebuah Pernikahan yang harmonis Jadilah pasangan Yang bisa Saling menghargai Saling mengayomi Nah bagaimana sih caranya Kalau misalkan Wah saya bingung nih Kalau misalkan Saya nyontoh orang lain Kok Kadang kan kita gini Orang itu kok bisa Ini ya Sama suaminya Atau Suami-istrinya bisa Mesra ya Begitu Nah kita belajar Dari situ Bagaimana kita Misalkan nih Gereja akan mengadakan Sebuah seminar Tentang parenting Atau Kehubungan suami-istri Ikuti itu Ikuti seminar itu Atau training-training Yang ada Yang dikerja Apa namanya Diadakan oleh gereja Lakukan itu Ikuti itu Untuk menambah Wawasan kita Atau bagaimana Cara mendidik anak Contoh nih ya Kayak saya gitu ya Saya dengan suami Saya baru punya anak Umur dua tahun gitu ya Ketika Anak saya ini Tipenya Kalau misalkan Digoda gitu Tangannya langsung Kayak mukul gitu Dan dia juga berkata Tak pukul gitu ya Nah Dulu kita memang Tidak pernah ya Namanya memberikan Apa namanya Dikit-dikit mukul gitu ya Tetapi Dia belajar kan Dari lingkungannya Mungkin dari Orang-orang di sekitarnya gitu ya Nah sampai Suatu ketika gitu ya Kita belajar Oh ya Apa yang kita lakukan gitu ya Saya itu sampai Apa namanya Searching gitu ya Bagaimana Mendidik anak Agar anak ini tuh Nantinya ke depan itu Tidak menjadi anak yang nakal Tetapi anak yang Sungguh-sungguh takut Akan Tuhan gitu ya Karena Dari dia lahir pun Saya sudah Dapat mimpi dari Tuhan gitu ya Bahwa anak ini adalah Anak pilihan Tuhan gitu ya Jadi Saya mau mendidiknya Dengan benar gitu Nah jadi saya Mencari gitu ya Satu buku gitu ya Saya cari lihat Bagaimana mendidik anak gitu ya Bahkan Suami juga Searching-searching Terus kirim ke saya gitu Oh ya berarti Anak ini tidak boleh Kita kasari gitu ya Anak ini tidak boleh Kalau misalkan dia mukul Terus kita balik mukul Karena dia melihat gitu ya Atau Anak ini Kalau misalkan Lagi tatrum gitu Bagaimana sih cara Mengatasinya gitu ya Agar anak ini tuh Bisa merasakan tetap disayang Sama orang tuanya gitu ya Sekalipun juga Dikasih Apa ya Nasehat gitu ya Jadi Dengan Dengan Cara mendidik Anak umur dua tahun Dengan cara mendidik Anak lima tahun Itu kan beda gitu ya Jadi bagaimana sih gitu Jadi Saya sama suami juga Belajar gitu ya Untuk Baca buku gitu ya Kadang searching-searching Di internet Apa sih Yang harus kita lakukan Untuk mendidik anak Nah Saya mau juga Family-family Yang ada di tempat ini Yuk mari sama-sama Setiap bangun hubungan Suami istri dengan baik Bekali Dengan wawasan yang ada gitu ya Jadi Tidak hanya berdoa Dan berdoa Tetapi Baca buku gitu Jangan malas untuk belajar Gitu ya Lalu Yang Contoh yang kedua Buat profesional muda Gitu ya Mungkin Hari-hari ini Ada profesional muda Yang Masih mencari pekerjaan Gitu ya Jadi Apa namanya Rindu untuk Mendapatkan pekerjaan Yang terbaik gitu ya Dan sudah memasukkan Lamaran-lamaran pekerjaan Gitu ya Pergunakan Waktu yang ada Setelah Apa namanya Teman-teman ini ya Saudara-saudara Masukkan lamaran Pekerjaan Jangan terus setelah itu Ya sudah Aku sudah masukin lamaran Aku cuma tinggal nunggu Lamaran itu Apa namanya Pekerjaan Manggil aku gitu ya Untuk aku interview Dan sebagainya gitu ya Jangan seperti itu Lalu Malas-malasan Main games gitu Jangan itu yang dilakukan Tetapi Mulai Bekali diri kita gitu ya Oke berarti Kalau misalkan Aku mau nanti Misalkan Aku sudah melamar Di perusahaan A Apa yang harus aku persiapkan Nah Jangan punya pikiran Iya kalau diterima Kalau enggak Jangan punya pikiran seperti itu Tapi Berpikirlah bahwa Ketika nanti aku Di Apa namanya Dipanggil di perusahaan A Apa yang harus aku lakukan Mulai ikuti Misalkan Kayak di gereja ini Ada training-training Tentang Bisnis Atau Tentang Pekerjaan gitu Ikuti training itu gitu ya Jadi Kita dibekali Untuk ketika nantinya Kita masuk Di dalam perusahaan gitu ya Kita jadi tahu gitu ya Oh ternyata Di dalam perusahaan ini Beda ya Ketika saya dulu Waktu kuliah gitu ya Mungkin kuliah ini Kita dapat materi-materinya Tertulis gitu ya Tetapi di dalam perusahaan Kita langsung kayak praktek gitu ya Nah mulai belajar disitu Jadi bekali diri kita Sehingga ketika kita masuk Dalam perusahaan yang baru Itu tidak memalukan gitu ya Jadi orang tuh Ih lah ini kok Tidak punya pengalaman Sekalipun ya Pengalaman kita belum ada Tetapi kita sudah dibekali Pengetahuan Jadi ketika bos kita Atau pemimpin kita Bertanya saat interview Kita tuh jadi ngerti Oh saya harus menjawab Seperti apa gitu ya Jadi itu Belajar di area itu gitu ya Jadi kita juga Tidak kaget juga Kalau misalkan Masuk ke dalam dunia pekerjaan Kita tidak kaget Nah Mulai Bapak ibu dan teman-teman Mulai baca Buku-buku renungan mungkin Atau buku-buku yang Yang sekiranya tentang kehidupan gitu ya Atau Dengarkan kotbah-kotbah Bahkan hari ini Kau Filip juga Banyak juga yang berkotbah Tentang kehidupan Tentang Pekerjaan gitu ya Jadi Banyak-banyak dengarkan kotbah-kotbah yang ada Atau buku-buku yang sudah direferensikan Oleh gereja gitu ya Apa yang harus Kita dengar Apa yang harus kita Kerjakan gitu ya Apa yang harus kita baca gitu ya Jadi apa yang Hari-hari ini Benar-benar kita rindu Untuk menjadi seorang pengelola-pengelola Yang cakep Lakukan hal itu Yang pertama adalah Miliki integritas Karena integritas itu yang terpenting adalah Takut akan Tuhan Lakukan itu dengan sungguh-sungguh Dan miliki Takut akan Tuhan Yang kedua Setialah dengan apa yang ada hari ini Jangan moro-moro langsung pengen Untung yang besar gitu ya Tapi setialah Karena saya percaya gitu ya Banyak hal yang Tuhan kerjakan Di dalam kehidupan saya gitu ya Bagaimana ketika Kita setia gitu ya Dengan hal kecil Tuhan mulai percayakan Dengan hal yang besar Tuhan berkati dengan hal yang besar Mungkin di luar apa yang Kita pikirkan gitu ya Belajarlah untuk setia gitu ya Di samping kita juga harus setia juga dengan pasangan kita ya Kita juga harus setia dengan pekerjaan kita Dengan talenta kita Setia dengan kuliah kita gitu ya Atau apa namanya yang mungkin saat ini ada profesional muda yang mengambil S2 gitu ya Setialah dengan itu Atau yang bekerja Setialah dengan pekerjaan yang hari ini ada gitu ya Jadi mari kita sama-sama belajar Untuk menjadi pengelola-pengelola yang cakep gitu ya Yang terakhir adalah Bekali diri kita dengan pengetahuan Ada tiga hal penting itu Yang mau kita belajar hari ini gitu ya Bahwa Tuhan mau untuk kita terus memiliki integritas setia Dan membekali hidup kita dengan pengetahuan Karena pengetahuan pun itu juga penting menurut Tuhan gitu ya Firman Tuhan juga dikatakan gitu ya Bahwa kita juga harus menjadi anak-anak yang pintar gitu ya Jadi mari sehingga ketika kita memperlengkapi hidup kita hari-hari ini gitu ya Mari kita sama-sama Ketika Tuhan angkat kita Kita itu Tuhan itu sudah merasa bahwa Saya ini layak untuk diberikan sesuatu yang lebih besar gitu ya Bukan diangkat ke surga ya Maksudnya dalam misalkan dalam suatu perusahaan gitu ya Atau usaha kita ini diangkat Tuhan jadi naik gitu ya Menjadi perusahaan yang besar atau usaha yang besar gitu ya Tuhan dapati diri kita ini sudah siap untuk menerima sesuatu yang besar gitu ya Jadi mulai lah belajar untuk kelola itu dengan baik gitu ya Sehingga Tuhan ini dapati kita ini Oke kamu layak untuk aku percayakan lebih besar lagi Karena kamu sudah melakukannya dengan penuh tanggung jawab Dengan takut akan Tuhan Dengan kesetiaan Dan kamu bahkan memperlebar kapasitasmu Dengan membekali dirimu dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu ya Jadi itu mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya Hari ini kita mau sama-sama Menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan Menjadi orang-orang, menjadi pengelola-pengelola yang cakep Menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan